Yang Tertinggi Dari Para Dewa Naga Orang-orang di kota itu tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Apakah dia benar-benar dewa naga tertinggi, Feng Wuchen? Mengapa Feng Wuchen datang ke wilayah barat? Pada saat ini, mereka sangat takut kalau itu hanyalah ilusi. Dia benar-benar dewa naga tertinggi, Feng Wuchen. Ini bukan ilusi, itu bukan ilusi. Kita terselamatkan, kita terselamatkan. Yang tertinggi di antara dewa naga ada di sini untuk menyelamatkan kita. Dewa Agung, tolong selamatkan kami. Kota yang sunyi senyap itu meledak dalam sekejap. Semua orang berteriak histeris dan berlutut. Dari reaksi mereka yang keras, jelas terlihat betapa menyakitkan hidup mereka. Jelas juga bahwa mereka memiliki keinginan kuat untuk hidup. Mereka sudah putus asa. Pada saat ini, mereka pasti paling bersemangat karena mereka melihat harapan. Mereka melihat kesempatan untuk hidup. Rasanya seperti kembali ke surga dari neraka. Feng Wuchen, ketiga ahli dewa sejati itu bahkan lebih ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Nama Feng Wuchen tampaknya telah menjadi kekuatan ilahi yang membuat orang gemetar ketakutan. Pemimpin klan, Feng. Feng Wuchen telah tiba di wilayah barat. Salah satu dewa sejati segera mengirimkan transmisi suara kembali. Dia begitu ketakutan hingga tidak bisa bergerak dan gemetar hebat. Apa, Feng Wuchen, kepala suku gagak emas, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Aku sudah memasang penghalang. Alam lain tidak boleh tahu. Mengapa Feng Wuchen tiba-tiba datang ke wilayah barat. Wajah kepala suku gagak emas berubah ganas. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Kepala suku gagak emas menahan amarahnya dan mengirim transmisi suara. Kembalilah segera. Pemimpin klan, Feng Wuchen telah melihat kita melahap darah esensi dan sumber kehidupan. Aku khawatir dia tidak akan membiarkan kita pergi. Dewa sejati mengirimkan transmisi suara dengan ketakutan. Jantungnya hampir melompat keluar. Bahkan kepala gagak emas tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wuchen. Itu bahkan lebih mustahil bagi mereka bertiga. Mungkinkah untuk melarikan diri di bawah hidung Feng Wuchen? Itu tidak mungkin. Bodoh. Apakah kamu masih memerlukan izin Feng Wuchen untuk kembali? Golden Crow Kui memarahi dengan marah. Ngi, Er, sampaikan perintahnya. Beritahu anggota klan untuk segera kembali. Feng Wuchen telah tiba di wilayah barat. Ayah sekarang berada di titik puncak terobosanku. Jika Feng Wuchen datang, hentikan dia dengan sekuat tenaga. Kui Jin segera menyampaikan pesan kepada putranya. Kui Golden Crow saat ini berada di titik kritis untuk menerobos menjadi dewa sejati bintang sembilan. Dia tidak bisa keluar, dia juga tidak bisa menyerah. Apa, Feng Wuchen datang ke wilayah barat? Ekspresi Golden Crow Mi berubah drastis. Dari semua orang yang datang, pasti Feng Wuchen yang datang. Apa yang dilakukan Feng Wuchen di wilayah barat? Golden Crow Mi menjadi bingung. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera memerintahkan, semua anggota klan, segera kembali. Ini adalah perintah. Para anggota klan Golden Crow yang menerima perintah itu segera mundur. Namun, ada tiga orang anggota klan yang tidak berani bergerak. Feng Wuchen perlahan turun ke udara di atas kota. Ia menatap dingin ke arah tiga dewa sejati dan berkata, Aku tidak menyangka klan gagak emas begitu gila dan tidak manusiawi. Untuk meningkatkan basis kultivasi mereka, mereka benar-benar melahap esensi darah dan asal-usul kehidupan orang lain, membunuh banyak sekali kultivator di wilayah barat. Suaranya yang menusuk tulang tampaknya telah menjatuhkan hukuman mati kepada ketiga dewa sejati. Bukankah kehidupan para kultivator spasial wilayah barat adalah kehidupan mereka? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Niat membunuh yang dingin menyebar. Telanlah. Ketiganya menelan ludah karena sangat terkejut dan takut. Ketakutan dan keputusasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya membuncah di hati mereka. Pemimpin klan ingin kita kembali. Lari, kata salah satu dari mereka dengan takut. Cepat, lari. Tiba-tiba seseorang berteriak. Ketiganya panik luar biasa. Kalau tidak lari, mereka pasti mati. Kalau lari, masih ada peluang selamat. Ketiga ahli dewa sejati ingin menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri sebelum Feng Wuchen melakukan gerakannya. Namun, saat mereka menggunakan teknik gerakan mereka, mereka terkejut karena tubuh mereka menjadi sangat lambat. Mereka dikendalikan oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Mengapa tubuh kita menjadi begitu lambat? Apa yang sedang terjadi? Kita tidak bisa menggunakan teknik gerakan kita. Kita terjebak. Itu pasti Feng Wuchen. Ini sudah berakhir. Kita tidak bisa lari. Pemimpin klan dan para tetua sedang menyendiri. Tuan muda tidak sebanding dengan Feng Wuchen. Kita sudah mati. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menggunakan teknik pergerakan mereka untuk melarikan diri, dan pergerakan mereka menjadi sangat lambat, seperti kura-kura, rasa takut mereka bertiga langsung membumbung tinggi ke titik tertinggi. Perasaan putus asa dan kematian menyelimuti tubuh mereka. Perasaan ini terlalu nyata. Feng Wuchen menatap mereka bertiga tanpa ekspresi, seolah-olah dia sedang melihat mayat. Tuhan Yang Maha Esa, membunuh mereka. Klan gagak emas sudah gila. Mereka melahap esensi darah dan asal-usul kehidupan kita dengan gila-gilaan. Mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak pergi. Putriku yang malang baru berusia 16 tahun. Dia baru saja menjalani upacara kedewasaannya, dan masa hidupnya direnggut tanpa ampun oleh mereka. Tuhan Yang Maha Esa, selamatkan putriku. Dewa tertinggi, klan gagak emas pantas mati. Bunuh mereka. Hancurkan klan gagak emas. Para petani di kota itu meraung dalam kesedihan dan kemarahan, melampiaskan semua dendam dan kebencian di hati mereka. Mereka semua tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Selain itu, ketiga dewa sejati tidak dapat bergerak. Mereka bahkan lebih yakin bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh mereka bertiga. Feng Wuchen, kau, apa yang ingin kau lakukan? Seorang dewa sejati bertanya dengan ketakutan, suaranya bergetar. Dia menanyakan hal yang sudah jelas. Feng Wuchen, jika kau membunuh kami, pemimpin klan kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Klan Golden Crow kami mendapat dukungan dari Yang Maha Kuasa di dunia surgawi. Seorang dewa sejati lainnya mengancam. Ia bahkan menyebut Yang Maha Kuasa. Sudah selesai. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen sudah muncul di hadapan seorang ahli dewa sejati tanpa suara. Itu sangat tiba-tiba, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Desir. Desir. Feng Wuchen mengarahkan jarinya ke udara, dan seberkas cahaya keemasan yang amat menakutkan langsung menembus dahi ahli dewa sejati itu. Dia meninggal di tempat. Membunuh seorang abadi sejati dengan jari. Kekuatan yang mengerikan itu dipenuhi dengan pencegahan yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, dua dewa sejati lainnya benar-benar tercengang. Feng Wuchen mengarahkan jari telunjuknya ke ahli abadi sejati lainnya. Feng. Feng Wuchen. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ini perintah dari pemimpin klan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Seorang dewa sejati memohon dengan takut. Desir. Desir. Seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari jari telunjuk Feng Wuchen dan menghilang dalam sekejap, menembus dahi ahli tru imortal. Kepalanya meledak seolah-olah dia telah ditembak oleh penembak jitu. Kekuatan mengerikan itu telah menghancurkan jiwanya. Desir. Desir. Sebelum ahli tru imortal terakhir bisa mengatakan apapun, Feng Wuchen sudah menyerang dengan kejam. Sinar cahaya kemasan yang mengerikan menembus jantungnya. Matanya yang ketakutan dipenuhi dengan kengganan. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Tiga dewa sejati klan gagak emas telah mati. Jika Lord Sura ada di sini, dia pasti akan terkejut dengan kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan. Pemimpin klan Golden Crow, demi menjadi dewa sejati bintang sembilan, kau telah membunuh begitu banyak orang tak berdosa. Aku, Feng Wuchen, akan mengambil nyawamu. Suara Feng Wuchen yang dingin dan penuh dengan niat membunuh bergema di Aula Suci Golden Crow. 2742 Brengsek, beraninya kau mengatakan kau menginginkan nyawa ayahku. Sombong sekali. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menghadapi suku gagak emas hanya karena kau memiliki kekuatan seorang pecundang? Wajah Golden Crow Mi tampak sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, jangan remehkan kekuatan suku Golden Crow. Terlalu sombong. Jika Feng Wuchen berani datang, aku akan menjadi orang pertama yang melawannya. Berani sekali kau bicara sombong seperti itu. Apakah anda benar-benar berpikir suku gagak emas takut pada Feng Wuchen? Jika kau paksa kami ke sudut, kita akan mati bersama. Itu benar, suku gagak emas tidak pernah takut pada siapapun. Para anggota suku gagak emas berteriak dengan marah. Gelombang niat membunuh yang mengerikan menyapu istana. Tuan muda, tiga orang anggota suku kita telah dibunuh oleh Feng Wuchen, salah seorang anggota suku berkata dengan hormat. Aku tahu, kata Golden Crow Mi dengan muram. Semuanya, bersiap untuk bertempur. Kekuatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Bahkan Golden Crow Kui tidak menyangka dia bisa mengalahkan Feng Wuchen, apalagi Golden Crow Mi. Semua orang harus bersiap untuk bertempur. Golden Crow Kui berkultivasi dalam pengasingan. Dia berencana untuk menerobos ke alam abadi sejati Bintang Sembilan dan jelas tidak bisa bertarung. Golden Crow Mi dan yang lainnya harus menghentikan Feng Wuchen dengan seluruh kekuatan mereka. Jika tidak, Golden Crow Kui tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi sejati Bintang Sembilan. Pada saat itu, semua orang di kota bersorak kegirangan. Mereka melihat cahaya dalam kegelapan dan harapan dalam keputusasaan. Aku bisa menyerap kembali saripati darahmu, tetapi aku tidak punya kemampuan untuk mengembalikan asal-usul kehidupanmu, kata Feng Wuchen sambil menatap kerumunan yang bersemangat itu. Feng Wuchen tidak memiliki pengetahuan apapun tentang asal-usul kehidupan, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan asal-usul kehidupan. Guru, kekuatan waktu mungkin bisa melakukannya, kata mata dewa itu tiba-tiba. Pembalikan waktu, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Meskipun kekuatan waktu dapat dipulihkan, kota ini terlalu besar. Kota ini akan menghabiskan banyak kekuatan waktu. Mungkin tidak baik menggunakan terlalu banyak kekuatan waktu untuk mengendalikan waktu. Feng Wuchen perlahan turun ke kota di bawahnya. Ia tiba di depan seorang wanita dan menatap gadis muda di pelukannya. Feng Wuchen tidak tahan melihatnya seperti ini. Dia perlahan mengaktifkan kekuatan dewa waktunya dan membalikkan aliran waktu di sekitar gadis itu. Adegan gadis yang dilahap oleh dewa sejati tidak muncul. Sungguh ajaib, dia sudah pulih. Penampilannya sudah kembali. Wanita itu terkejut sekaligus gembira. Dalam sekejap, gadis itu kembali ke penampilan aslinya. Terima kasih, Tuhan Yang Mahasa. Terima kasih banyak, Tuhan Yang Mahasa. Wanita itu bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sambil menangis karena bahagia. Gadis muda itu dipenuhi rasa gembira saat mengucapkan terima kasih kepadanya, terima kasih, Tuhan Yang Mahasa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Melihat gadis itu telah kembali ke wujud aslinya, mata semua orang terbelalak kaget, seolah-olah mereka telah membatu. Menakjubkan, dia benar-benar pulih. Lord Supreme benar-benar memiliki kemampuan ilahi yang mengerikan. Kekuatan macam apa itu? Bisakah saripati kehidupan dipulihkan setelah dimakan? Semua orang sangat terkejut. Mereka semua melihat harapan, dan kegembiraan di hati mereka terbukti dengan sendirinya. Tetapi kata-kata Feng Wuchen berikutnya bagaikan seember air dingin yang disiramkan pada mereka. Kemampuanku terbatas. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Ini bukan memulihkan esensi kehidupan. Aku hanya memberinya rentang hidupku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika bukan karena keadaan gadis itu yang menyedihkan, Feng Wuchen tidak akan membantu. Semua orang sangat kecewa. Tetapi mampu bertahan hidup saja sudah membuat mereka merasa puas. Jika bukan karena kemunculan Feng Wuchen, mereka semua pasti sudah mati atau menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Kemunculan Feng Wuchen tak hanya menyelamatkan warga kota, namun juga menyelamatkan banyak kultifator di wilayah barat yang hendak dimangsa. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan penghalang yang dipasang oleh kepala gagak emas. Sinar cahaya pertama muncul di ruang yang redup. Segera setelah itu, ruang redup itu pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Munculnya cahaya itu tampaknya telah melenyapkan sumber segala kejahatan di dunia, sehingga setiap orang dapat melihat fajar kemenangan. Perasaan terlahir kembali. Cahaya yang telah lama ditunggu-tunggu membuat semua orang luar biasa gembira dan bahagia. Penghalang telah ditembus. Semua orang, larilah untuk menyelamatkan diri. Sebarkan berita ini dan biarkan semua orang di wilayah barat pergi sementara, kata Feng Wuchen ringan. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Tuan Tertinggi. Sementara semua orang berlari, mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Feng Wuchen. Sambil berlari, mereka menyebarkan berita. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus, dan seratus menyebar ke seribu. Sejumlah besar kultifator di wilayah barat melarikan diri. Itu jelas merupakan pelarian terbesar dalam sejarah dunia suci. Senior Primeval Begining, aku bisa saja menggunakan kekuatan ilahi waktu untuk menyelamatkan mereka, tetapi aku tidak melakukannya. Aku merasa seperti aku tidak menyelamatkan mereka, kata Feng Wuchen melalui telepati. Feng Wuchen, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Mereka tidak cukup kuat dan tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Mereka ditakdirkan untuk menghadapi malapetaka ini. Seperti yang kamu katakan, menggunakan kekuatan ilahi waktu untuk mengubah keadaan belum tentu merupakan hal yang baik. Kaisar Yuan Shi terkekeh. Senior Primeval Begining, benarkah kekuatan ilahi waktu tidak dapat digunakan sesuka hati? Feng Wuchen bertanya. Kekuatan ilahi waktu adalah sejenis hukum langit dan bumi, tetapi tidak sekuat hukum waktu. Kekuatan ilahi waktu dapat digunakan sesuka hati, tetapi tidak dapat mengubah masa lalu dan masa depan terlalu banyak. Kekuatan ilahi waktu memiliki dampak besar pada hukum waktu. Kaisar Yuan Shi menjelaskan secara telepati. Sepertinya lebih baik menggunakan pembalikan waktu lebih sedikit. Feng Wuchen mengangguk. Feng bocah, kau sekarang telah mengumpulkan delapan atribut. Sudah waktunya untuk mencari waktu untuk mengolah tubuh fisik terkuat. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Kita bisa tenang, kata Jin Xuan. Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Feng Wuchen tersenyum. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen menggunakan teleportasi dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di wilayah setan langit. Sekarang tempat itu menjadi kuil gagak emas. Feng Wuchen. Tuan muda, Feng Wuchen ada di sini. Para anggota klan yang sudah bersiap untuk bertempur langsung berubah serius dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Golden Crow Annihilation muncul dan menatap Feng Wuchen dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, Feng Wuchen, kamu benar-benar datang. Apakah daerah setan langit telah menjadi kuil gagak emas? Feng Wuchen menatapnya dengan dingin. Tuan tertinggi, Tuan tertinggi para dewa naga. Tuan tertinggi, selamatkan kami. Klan gagak emas ingin melahap saripati darah dan asal usul kehidupan kita. Tuan tertinggi, selamatkan kami. Selamatkan kami. Di alun-alun kuil gagak emas, sekelompok besar ahli berteriak minta tolong dengan ngeri. Penampilan Feng Wuchen memungkinkan mereka melihat harapan untuk bertahan hidup. Semuanya, larilah untuk menyelamatkan diri, kata Feng Wuchen acuh tak acuh saat sosoknya melesat ke alun-alun. Semuanya, lari, ayo berangkat, teriak seseorang dengan penuh semangat. Sekelompok besar ahli melarikan diri satu demi satu. Seperti semut dalam pot, mereka melarikan diri ke segala arah. Tidak ada seorang pun dari klan gagak emas yang berani menghentikan mereka. Awalnya, aku tidak bermaksud untuk melawan klan Suncrowmu dan pergi begitu saja ke dimensi abadi. Sayangnya, kalian semua ikut campur dalam urusanku dan bahkan melakukan hal yang gila dan tidak manusiawi. Sungguh menyebalkan, kata Feng Wuchen dengan nada mengerikan. 2743 Gu Motong Feng Wuchen menggeram saat matanya memancarkan cahaya ungu. Aneh sekali. Siapapun yang bertemu dengan mata ungu Feng Wuchen akan merasa seolah-olah mereka sedang dilihat. Itu sangat menakutkan dan meresahkan. Mata ungu Teknik macam apa itu? Apa yang sedang dia coba lakukan? Golden Crow Mi mengerutkan kening karena dia merasakan ketakutan yang kuat. Golden Crow Mi telah hidup begitu lama, dan Feng Wuchen adalah orang pertama yang memberinya perasaan seperti itu. Dia tidak pernah merasakan hal ini bahkan saat berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Di mata Feng Wuchen, warna ruang menjadi tidak berwarna. Segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dapat dilihat oleh Feng Wuchen seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun disebut kewaskitaan, itu lebih mengerikan daripada kewaskitaan. Berkultivasi dalam pengasingan, Feng Wuchen mencibir. Golden Crow Kui, yang sedang berkultivasi di istana, tiba-tiba merasakan sepasang mata yang menakutkan sedang menatapnya. Rasanya sangat nyata. Feng Wuchen, wajah Golden Crow Kui langsung menjadi gelap. Golden Crow Kui, apakah menurutmu mereka bisa menghentikanku sebelum kau menerobos? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Golden Crow Kui menggertakan giginya dan berkata dengan marah, bocah. Saat aku berhasil menembus alam abadi sejati bintang sembilan, aku ingin melihat apakah kau lebih kuat dari yang kalah. Golden Crow Kui melahap esensi darah dan energi asal kehidupan yang telah dirampasnya, dan kultivasinya terus meningkat. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan. Feng Wuchen, aku tahu kau sangat kuat, tapi suku gagak emas tidak selemah yang kau kira. Kata Mi gagak emas dengan dingin saat kekuatan mengerikan dari dewa sejati bintang delapan meledak. Kekuatan garis keturunan suku gagak emas. Berdengung-berdengung. Ruang dunia suci berguncang dan runtuh. Langit dan bumi berubah warna saat aura yang tak tertandingi menyapu seperti badai kematian. Apakah ini kekuatan garis keturunan suku gagak emas? Seperti yang diharapkan dari binatang iblis kuno, ia memang sangat kuat. Feng Wuchen tidak berekspresi dan tidak menunjukkan rasa takut. Setelah mengeluarkan artefak suci kuno, aura Golden Crow Mi melambung lagi dan mencapai puncak alam abadi sejati bintang delapan. Ini adalah bentuk Golden Crow yang paling kuat. Aura pemusnahan gagak emas. Apakah Feng Wuchen akan bergerak? Mu King Feng segera menghilang. Apakah kekuatan gagak emas telah meningkat ke tingkat seperti itu? Mu Tianqi mengerutkan kening dalam-dalam, mata tuanya berkilat ketakutan yang hebat. Pada saat yang sama, di aula suci surgawi kekosongan. Roh pendendam, tetua pertama, dan yang lainnya menyadari kekuatan yang mengerikan itu. Ketua balai, Feng Wuchen telah muncul di balai suci gagak emas, seru seorang tetua. Wajah tua arwah yang telah tiada itu tampak sangat muram saat dia berkata, apakah Feng Wuchen berencana untuk berhadapan dengan klan gagak emas terlebih dahulu? Pemusnahan burung gagak emas bukan tandingannya. Yuan Hong, sampaikan perintahnya, suruh mereka bersiap, perintah Sihun. Kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci merasakannya. Kekuatan penghancur dan tekanan yang mengerikan memenuhi para penggarap dunia orang suci yang tak terhitung jumlahnya dengan keputus asaan tak berujung. Kau tidak jauh lebih kuat dari Wang Tianzong. Apa kau pikir kau setara denganku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius pemusnahan gagak emas. Bukan hanya tuan muda, tapi seluruh klan gagak emas. Teriak seorang dewa sejati bintang enam. Berdengung. Berdengung. Puluhan dewa sejati meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Ruang dunia orang suci bergetar hebat seolah-olah telah disambar bintang. Banyak pembudidaya bergetar bersamanya. Di wilayah barat, gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan istana-istana yang tak terhitung jumlahnya hancur. Itu seperti kiamat. Aura penghancur yang tak terbayangkan menyelimuti dunia orang suci, membuat banyak sekali pembudidaya merasa tercekik. Kekuatan puluhan dewa sejati adalah kehancuran total. Puluhan dewa sejati berencana untuk menghadapi Feng Wuchen bersama-sama. Sekalipun mereka tidak dapat menghadapinya, mereka harus memberi waktu bagi Golden Crow Kui untuk menerobos. Bersama. Kalau begitu, lakukan saja. Feng Wuchen mencibir. Dia sama sekali tidak takut. Serang. Teriak Annihilation of the Golden Crow dengan marah. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia akan bertarung sampai mati. Saudara Feng, apakah kamu butuh bantuan? Mu King Feng terkeke pelan saat dia muncul tanpa suara. Mu King Feng. Sang pemusnahan gagak emas mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Istana Raja Surgawi memang bersekutu dengan Feng Wuchen. Mu King Feng, jika kau ingin mati, cobalah saja. Teriak Dewa Sejati Bintang 7 dengan geram saat auranya yang mengerikan mengunci Mu King Feng. Sebagai Dewa Sejati Bintang 6, kekuatan tempur sejati Mu King Feng sudah pasti sebanding dengan Dewa Sejati Bintang 7. Di antara puluhan Dewa Sejati, hanya tiga yang bisa menandinginya. Tidak perlu. Lihat saja. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia perlahan naik ke langit. Mu King Feng mengangkat bahu. Dia tidak khawatir Feng Wuchen akan berada dalam bahaya. Apa yang terjadi di wilayah barat? Mengapa saya merasa begitu banyak ahli yang hilang? Ada juga aura jahat dan aura dendam. Ada juga bau darah yang pekat di udara. Mu King Feng bingung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pemusnahan Golden Crow dan puluhan ahli lainnya terbang ke langit pada saat yang sama. Mereka membawa serta suara keras yang menusuk telinga dan tekanan kuat yang membuat orang putus asa. Desir, 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 desir. Puluhan Dewa Sejati melesat dan mengepung Feng Wuchen, melancarkan serangan ganas pada saat yang bersamaan. Ledakan. Akan tetapi, saat pemusnahan gagak emas mendekati Feng Wuchen, aura tak berwujud dan menakutkan tiba-tiba meledak dan membuat puluhan Dewa Sejati melayang. Mengerikan sekali. Mu King Feng menyaksikan dengan gentar. Dia bisa membuat kita melayang hanya dengan auranya. Annihilation of the Golden Crow terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Feng Wuchen. Mengerikan sekali. Kekuatannya memang di atas ketua klan, kata Dewa Sejati bintang tujuh dengan ngeri saat keringat dingin membasahi punggungnya. Para Dewa Sejati lainnya yang kultifasinya lebih lemah tampak pucat dan merasa bahwa mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Desir, desir, desir. Ledakan, 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 ledakan. Saat puluhan Dewa Sejati terlempar, Feng Wuchen bergerak. Sosoknya melesat dan serangkaian ledakan terdengar. Puluhan Dewa Sejati memuntahkan darah dan berubah menjadi garis-garis hitam saat mereka terlempar. Mereka terluka parah dan tidak bisa bangun. Lebih dari separuh dari lusinan Dewa Sejati terluka parah dalam sekejap mata. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Begitu cepatnya sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya. Kecepatan yang tidak terdeteksi, Mu King Feng berpikir dan terkejut lagi. Dia terlalu kuat, kita tidak bisa mendekatinya sama sekali, kata salah satu Dewa Sejati dengan ngeri. Semangat juang yang tinggi dari sebelumnya menghilang tanpa jejak. Dewa Sejati Bintang tujuh terkejut dan berkata dengan ngeri, dia melukai begitu banyak orang dalam sekejap mata. Bisakah kita menghentikannya? Feng Wuchen, wajah Annihilation of the Golden Crow tampak ganas dan penuh nafsu membunuh. Dia ingin memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Kekuatanmu hanyalah sampah. Tidak peduli berapa banyak dari kalian, kekuatanmu akan tetap sama. Feng Wuchen mencibir. Ledakan. Saat dia mengatakan itu, terjadi ledakan tiba-tiba. Dewa Sejati Bintang 6 berubah menjadi awan kabut darah. Dia membunuh Dewa Sejati Bintang 6 dalam satu serangan. Gagak emas suan, teriak pemusnahan gagak emas dengan panik. Tindakan ini membuat Annihilation of the Golden Crow dan yang lainnya ketakutan. Mereka sama sekali tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan itu. Kau telah membunuh begitu banyak orang di wilayah barat. Kau harus membayar harganya, kan? Membunuhmu bisa dianggap sebagai pembalasan dendam, kata Feng Wuchen dingin. 2.744 Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sama sekali bukan tandingannya, salah seorang anggota suku bertanya dengan ngeri. Dia telah kehilangan semua semangat juangnya. Dia bisa memaksa kita mundur hanya dengan hembusan ki. Kekuatannya memang bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Dia berani membunuh anggota suku kita tanpa rasa takut. Ini berarti dia punya kekuatan untuk melakukannya, kata King Sigagak Emas Bintang 7 dengan sungguh-sungguh. Tubuhnya sedikit gemetar. Jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Wajah Golden Crow Mi tampak muram dan ganas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Kapan suku gagak emas pernah begitu pengecut? Kapan mereka pernah diganggu orang lain? Di masa lalu, suku gagak emas hanya menindas orang lain. Kapan mereka pernah ditindas oleh orang lain? Namun, saat berhadapan dengan Feng Wuchen, mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah dia adalah gunung yang menakutkan dan tidak dapat dilintasi. Seolah-olah Feng Wuchen adalah makhluk yang tak terkalahkan. Mereka tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Golden Crow Mi menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Apapun yang terjadi, kita harus menghentikan Feng Wuchen. Saya harap ayah bisa menjadi Dewa Sejati Bintang 9 sesegera mungkin. Jika Golden Crow Kui menjadi Dewa Sejati Bintang 9, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Feng Wuchen. Gunakan teknik surgawi. Golden Crow King tiba-tiba berteriak. Aura yang kuat meledak. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Di ruang gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Angin bertiup kencang. Kekuatan tak terbatas terus mengalir keluar. Tubuh Golden Crow King dipenuhi listrik. Dia penuh dengan pencegahan. Atribut petir dan kekuatan garis keturunan menyatu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Teknik surgawi. Guntur memecah langit. Golden Crow King berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan puluhan sambaran petir yang sangat mengerikan menyambar. Feng Wuchen, kekuatan atribut petirku punya efek membuatmu pusing. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak memiliki pertahanan saat kamu dalam keadaan pusing. Teriak Golden Crow King dengan marah. Oh, begitu kuat, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Beraninya dia bermain dengan petir di depan leluhur segala petir. Konyol. Adegan berikutnya mengejutkan Golden Crow Mi dan yang lainnya. Ledakan, ledakan. Berdengung. Puluhan sambaran petir yang mengerikan menyambar, tetapi Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Ia membiarkan petir itu menyambarnya satu demi satu. Kekuatan penghancur dunia yang tak terbayangkan menyapu dengan dahsyat. Akan tetapi, setiap sambaran petir yang menyambar tubuh Feng Wuchen lenyap begitu saja, seolah telah terpisah dari kekuatan garis keturunan ras gagak emas. Tanpa atribut petir, kekuatan serangannya sangat berkurang. Saat mendarat di tubuh Feng Wuchen, serangan itu tidak menimbulkan rasa sakit apapun. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan badai pun menyapu, dengan paksa membubarkan riak energi dari ledakan tersebut. Efek setrum. Mengapa saya tidak merasakannya? Apakah kamu melakukan kesalahan? Feng Wuchen mencibir. Serangan Golden Crow Whip sama sekali tidak berguna. Atribut petir telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Apakah sudah terserap? Jin Wuking tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Golden Crow Mi dan yang lainnya tercengang. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka menduga bahwa Feng Wuchen telah menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk menghancurkannya. Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Mata Mu King Feng hampir keluar dari rongganya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kekuatan atribut petir yang mengerikan seperti itu menghilang dari teknik surgawi dan melemahkan kekuatan teknik surgawi. Hanya Feng Wuchen yang tahu bahwa atribut petir Jin Wuking telah mengkhianatinya di depan leluhur semua petir. Seni Abadi. Segel Jiwa Hitam Tai. Golden Crow Mi menyatukan kedua tangannya dan mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Aura yang mengintimidasi meledak saat dia meraung. Berdengung. Segel energi biru besar terbentuk. Kekuatan yang tak terbayangkan menghancurkan ruang dunia suci tanpa ampun. Segel energi itu seperti bintang, membuat semua orang takut. Feng Wuchen. Mati. Golden Crow Mi meraung dan melambaikan tangannya. Segel energi yang mengerikan itu melesat ke arah Feng Wuchen. Seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia suci. Kekuatan ini tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Klan Gagak Emas. Kau memang sangat kuat. Feng Wuchen menyeringai. Dia masih tidak takut. Seni Abadi. Pedang Penghancur Surga. Jin Wuking meraung lagi dan membentuk pedang energi yang mengerikan. Pedang itu panjangnya ratusan ribu kaki dan melesat ke arah Feng Wuchen. Pedang itu tak terhentikan. Seni Abadi. Pedang Meteor. Dewa sejati lainnya berteriak dan dia memadatkan puluhan ribu pedang energi yang menghancurkan. Seperti hujan meteor, pedang energi melesat maju, membawa serta serangkaian ledakan sonic yang menusuk telinga. Pedang-pedang itu benar-benar mampu menghancurkan gendang telinga seseorang. Dewa sejati lainnya juga menggunakan seni Abadi mereka. Gelombang seni Abadi yang tak terbayangkan dilepaskan. Pemandangannya spektakuler. Kekuatan penghancur telah mengubah ruang wilayah barat. Segala sesuatu dalam radius ratusan ribu kaki berubah menjadi ketiadaan. Menghadapi serangan yang begitu merusak, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Seolah-olah seni Abadi tidak ada. Dewa Sejati Bintang V menatap Feng Wuchen. Ketika seni dewa mendekat, dia menyerang. Seni Abadi. Jiwa es pemakaman seribu. Dewa Sejati Bintang V meraung dan menyatukan kedua telapak tangannya. Kekuatan berbasis es yang dahsyat langsung menyegel tubuh Feng Wuchen dan membekukannya. Feng Wuchen, kekuatanku yang berbasis pada es dapat melumpuhkanmu. Kekuatan itu juga dapat membekukan meridian dan laut kimu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak akan mampu menahannya untuk sementara waktu. Dewa Sejati Bintang V melihat kesempatan untuk menyerang. Golden Crow Mi? Hebat sekali! Teriak Golden Crow Mi. Lumpuh! Mu Qing Feng mengerutkan kening dan tampak khawatir. Namun, Mu Qing Feng jelas-jelas berpikir berlebihan. Lumpuh! Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum jenaka. Apa yang bisa dilakukan kekuatan berbasis es di hadapan leluhur jiwa es? Ledakan! Ledakan! Berdengung! Berdengung! Seni Abadi yang mengerikan membombardir tubuh Feng Wuchen satu demi satu. Serangkaian ledakan terdengar seperti puluhan bom atom yang meledak. Itu memekakan telinga dan mengguncang langit dan bumi. Riak energi destruktif dari ledakan itu menyebar hingga satu juta kaki jauhnya dalam sekejap. Wilayah barat sudah tak dapat dikenali lagi. Tak ada yang bisa dihancurkan sekarang. Mu Qing Feng, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, tidak punya pilihan selain membentuk perisai energi untuk menahan riak energi yang mengerikan. Feng Wuchen, sekuat apapun dirimu, kamu seharusnya terluka jika tidak mati saat lengah, kan? Golden Crow Mi mencibir dengan bangga. Tuan muda, tampaknya kita bisa membunuh Feng Wuchen tanpa bantuan patriark. Tidak peduli seberapa kuat dia, sangat disayangkan dia tidak bisa menggunakannya. Golden Crow Mi mencibir dengan bangga. Golden Crow Mi mengerutkan kening dan berkata, jangan senang dulu. Feng Wuchen tidak akan dikalahkan semudah itu. Golden Crow Mi mencibir dan berkata, aku tahu dia tidak akan mudah dikalahkan. Namun, kita juga tidak lemah. Kita bisa melukainya. Sakiti aku. Bagaimana kau tahu kalau kekuatanmu bisa melukaiku? Tawa mengejek Feng Wuchen tiba-tiba muncul dari riak energi yang merusak. 2745. Aku tahu itu. Mendengar cibiran menghina dari Feng Wuchen, wajah sombong Jin Wumi dan yang lainnya langsung berubah gelap saat mereka menatap tajam ke arah pusat riak energi itu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Feng Wuchen sangat kuat, tidak perlu khawatir. Mu Qing Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak peduli seberapa kuat Jin Wumi dan yang lainnya, mereka tidak sekuat Jin Wukui. Bahkan jika mereka menyerang bersama, mereka tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen. Hembusan angin menyapu dan menyebarkan riak energi yang merusak. Dalam kehampaan yang gelap, sosok Feng Wuchen muncul di depan Jin Wumi dan yang lainnya. Apa? Dia tidak terluka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bukankah meridian dan laut qinya membeku? Jin Wumi tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika melihat Feng Wuchen. Dia tercengang. Kekuatan elemen esku telah membekukan meridiannya dan tidak ada kekuatan untuk melawannya. Bagaimana dia bisa selamat? Jin Wumi tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan elemen esmu tidak dapat membekukan meridian dan lautan qi miliknya. Serangan kita sama sekali tidak berguna. Dia menahan semuanya dengan tubuh fisiknya. Wajah Jin Wuking dipenuhi ketakutan. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang menatap iblis. Dia memblokir serangan kita dengan tubuhnya. Jin Wumi benar-benar tercengang. Serangan lebih dari selusin ahli alam abadi sempurna tidak dapat melukai Feng Wuchen sama sekali. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Wuking Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kau berpura-pura terluka? Kau bahkan tidak mempertimbangkan perasaanku. Ini terlalu berlebihan. Melihat Jin Wumi dan yang lainnya yang sangat terkejut, Feng Wuchen mencibir. Kalian memang kuat, tetapi kalian masih jauh dari mampu menyakitiku. Apakah kalian pikir kalian dapat mengalahkan Jin Wukui dengan kekuatan kecil ini? Bahkan Jin Wukui tidak berani menyerang dan kamu ingin menyakitiku. Jin Wumi dan para ahli alam abadi sempurna lainnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Mampu mengalahkan Feng Wuchen dalam satu serangan kombo hanyalah sebuah angan-angan. Selanjutnya, giliranku untuk menyerang. Kalian sebaiknya bersiap-siap. Feng Wuchen mencibir saat matanya bersinar dengan kekejaman. Golden Crow Mi dan yang lainnya gemetar karena mereka menjadi sangat gugup dan ketakutan. Desir. Pukul. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wuchen menghilang. Dengan sekejap, terjadi ledakan. Golden Crow Ming memuntahkan setegup darah dan terlempar. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Golden Crow Cry tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kecepatan Feng Wuchen mengerikan, dan tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi tepat waktu. Melihat Golden Crow Ming terbang sambil memuntahkan darah, Golden Crow Mi dan yang lainnya langsung bereaksi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Swiss, Swiss. Ledakan, dentuman, dentuman. Hoof, hoof. Dengan kilatan lain, lebih dari sepuluh dewa sejati terlempar seperti bola meriam. Mereka semua batuk darah dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup. Dalam sekejap, selusin aura yang menakutkan itu tiba-tiba menghilang. Hanya dalam sekejap mata, puluhan dewa sejati terluka parah. Adapun Feng Wuchen, dia sudah muncul di hadapan Golden Crow. Tingkat kecepatannya yang mengerikan tidak terbayangkan. Gagak emas Mi sangat ketakutan hingga ia menjadi seperti sayur. Ia berhenti bergerak dan menatap Feng Wuchen dengan ketakutan di matanya. Golden Crow Mi, hanya kau yang tersisa. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Feng Wuchen menatap dingin ke arah Golden Crow Mi yang ketakutan. Pikiran Golden Crow Mi menjadi kosong. Jiwanya telah terbang ke tata surya. Feng Wuchen melirik istana dan menyeringai. Golden Crow Kui benar-benar sabar. Kau tidak peduli dengan nyawa putramu hanya untuk menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan. Memukul. Begitu selesai bicara, Feng Wuchen menamparkan wajah Golden Crow Mi. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga wajah Golden Crow Mi langsung membengkak. Tamparan ini membuat Golden Crow Mi tercengang. Sebagai tuan muda suku gagak emas, kapan dia pernah ditampar? Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Golden Crow Mi sangat marah. Dia menggertakan giginya dan matanya merah. Dia sudah mengamuk. Feng Wuchen. Beraninya kau mempermalukan aku. Golden Crow Mi meraung seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Memukul. Buang. Namun, pada saat ini, Feng Wuchen menamparnya lagi. Kekuatan yang dahsyat membuat Golden Crow Mi memuntahkan setegup darah. Beberapa gigi depannya copot dan wajahnya berubah bentuk. Menghina. Apakah kamu layak? Jadi bagaimana kalau aku mempermalukanmu? Apakah kau percaya bahwa aku berani membunuhmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapan matanya dingin seperti sedang melihat mayat. Setelah tamparan kedua, Golden Crow Mi menjadi sangat marah dan kehilangan akal sehatnya. Ah! Golden Crow Mi meraung. Kekuatan yang mengguncang bumi dan niat membunuh melonjak tak terkendali. Memukul. Buang. Golden Crow Mi meraung. Feng Wuchen menamparnya lagi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dan membuat Golden Crow Mi melayang. Dia memuntahkan darah dan wajahnya berubah bentuk sepenuhnya. Tentu saja, cedera ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Golden Crow Annihilation. Apakah kamu tidak tahu kalau di sini sangat berisik? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kata-katanya menusuk tulang dan membuat orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Ledakan. Buang. Feng Wuchen melesat dan meninju perut Golden Crow Mi. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Golden Crow Mi memuntahkan darah. Ia merasa seolah-olah organ dalamnya akan keluar. Tubuhnya bungkuk seperti udang. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Golden Crow Mi tidak sempat bereaksi. Satu pukulan saja sudah cukup untuk melukai Dewa Sejati Gagak Emas Mi Bintang 8. Dengan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa menahan pukulannya. Dia bahkan melukaiku dengan sangat parah. Bagaimana mungkin Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Golden Crow Mi ketakutan. Setelah mengalaminya sendiri, Golden Crow Mi tahu betapa mengerikan kekuatan Feng Wuchen. Golden Crow Mi menutupi perutnya dengan kedua tangan dan menahan rasa sakit. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa bernapas dalam waktu lama. Dia hampir mati lemas. Apa yang salah? Kau bahkan tidak bisa menerima pukulan. Bukankah kau baru saja mengatakan kau akan mati? Hanya itu yang kau punya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Golden Crow Mi terdiam. Sepertinya ayahmu tidak peduli dengan hidup atau matimu. Dia tidak mau keluar dan menyelamatkanmu hanya untuk menerobos ke alam abadi sejati bintang 9. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Mata Golden Crow Mi yang ketakutan berubah menjadi putus asa. Jika ketua Golden Crow tidak keluar dari pengasingannya, dia benar-benar akan dibunuh oleh Feng Wuchen. Suku gagak emas telah membunuh banyak kultifator di wilayah barat. Membunuhmu bisa dianggap sebagai pembalasan dendam, kata Feng Wuchen dingin. Niat membunuh yang dingin menyebar. Berhenti. Tepat saat Feng Wuchen hendak bergerak, suara tua dan marah tiba-tiba terdengar dari bawah istana. Tetua Agung. Golden Crow Mi sangat gembira. Tiga aura yang amat agung meledak dan melesat ke langit. Suis-suis-suis. Tiga sosok melesat ke langit dari istana. Mereka adalah tiga tetua agung dari suku gagak emas. Aura mengerikan mereka mengunci Feng Wuchen. Delapan bintang abadi sejati. Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia mengamati ketiga lelaki tua itu. Tetua Agung jiwa gagak emas berkata dengan dingin, Feng Wuchen, jangan terbawa suasana. 2746. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Tidakkah menurutmu lucu mendengar kata-kata itu keluar dari mulutmu? Saudara Feng, ini adalah jiwa gagak emas, tetua Agung klan gagak emas, kata Mu Qing Feng lembut. Mu Qing Feng berkata dengan lembut, Dua orang di belakangnya adalah tetua kedua dan tetua ketiga. Selain Golden Crow Kui dan Golden Crow Mi, mereka bertiga adalah yang terkuat. Namun, tampaknya kekuatan mereka telah melampaui Golden Crow Mi. Jadi, tiga tetua agung itu. Kalian pasti telah menelan sejumlah besar esensi darah dan asal-usul kehidupan untuk meningkatkan kultivasi kalian, kata Feng Wuchen dingin. Matanya yang dingin memancarkan niat membunuh yang kejam. Hanya sejumlah besar saripati darah dan asal-usul kehidupan dapat membantu ketiga tetua agung meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu singkat. Aura ketiga tetua agung memang lebih kuat dari Golden Crow Mi. Mereka hampir mencapai puncak alam abadi sejati bintang delapan. Feng Wuchen menatap dingin ke arah jiwa gagak emas dan berpikir, kekuatan jiwa orang tua ini sangat mengerikan. Tampaknya dia adalah seorang alkemis alam abadi sejati. Namun, aku memiliki leluhur kekuatan jiwa, jadi aku tidak takut dengan kekuatan jiwanya. Terus, tidakkah kamu mengerti bahwa yang lemah adalah mangsa dari yang kuat? Tetua kedua berkata dengan muram, Feng Wuchen, kau mampu melukai puluhan ahli klan gagak emas sendirian. Kekuatan dalam tubuhmu memang sangat kuat. Namun, pemimpin klan kita akan segera menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan. Saat kita bergabung, kau mungkin tidak akan menang. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Dia mengatakannya dengan penuh percaya diri. Feng Wuchen sangat marah hingga dia tertawa. Golden Crow Mi, kamu menyerang karena kamu ingin memberi waktu bagi Golden Crow Kui untuk menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan. Apakah kamu pikir aku tidak tahu itu? Namun, apakah menurutmu dia bisa mengalahkanku setelah menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bibirnya melengkung menjadi seringai menghina. Golden Crow Mi menahan luka-lukanya dan berteriak dengan marah. Feng Wuchen, meskipun kekuatan pecundang itu lebih mengerikan daripada alam abadi sejati bintang sembilan, pemilik kekuatanmu hanyalah tubuh jiwa. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu hanya sebanding dengan Yang Maha Kuasa. Bagaimana kau tahu kalau kekuatanku setara dengan Yang Maha Kuasa? Apakah kamu pernah melihat kekuatanku yang sebenarnya? Feng Wuchen bertanya dengan nada bercanda. Feng Wuchen hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar Golden Crow Annihilation sedang membandingkan tokoh-tokoh yang kalah dan kuat dengan Kaisar Yuan Shi. Di hadapan kekuatan Kaisar Yuan Shi, yang kalah dan yang kuat bukanlah apa-apa. Gagak emas Wuji berkata dengan marah, membual tanpa malu. Mereka tidak percaya akan ada ahli yang lebih mengerikan daripada yang kalah di dunia orang suci. Karena kamu begitu percaya diri pada Kui Jin Wu, aku akan memberimu kesempatan. Tunggu Kui Jin Wu keluar dari pengasingannya, kata Feng Wuchen sambil mencibir dengan percaya diri. Sebenarnya, Feng Wuchen juga sedang menunggu ketua Golden Crow keluar dari pengasingannya. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerbuka olas suci Golden Crow. Buat apa dia membuang-buang waktu? Mu Qing Feng sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen memang kekuatan seorang pecundang. Ketua Ola Kekosongan Surgawi, apakah kalian ingin menyerang bersama? Itu akan menyelamatkanku dari kesulitan pergi ke Ola Kekosongan Surgawi untuk menemuimu secara langsung, Feng Wuchen menoleh ke utara dan berkata sambil mencibir. Apakah si Hun dan yang lainnya ada di sini? Ekspresi Mu Qing Feng berubah drastis saat dia melihat ke arah utara. Kau memang telah merasakan kehadiranku sejak lama, suara si Hun yang dingin dan penuh percaya diri terdengar. Di utara, si Hun dan Tetua Agung Ola Kekosongan Surgawi Heiya, Tetua Kedua Geyun San, Yuan Hong dan yang lainnya muncul begitu saja. Jelas bahwa mereka telah tiba sejak lama. Dengan keributan sebesar itu, akan sulit untuk tidak diperhatikan, Feng Wuchen mengangkat bahu dan bibirnya melengkung membentuk senyum berbahaya. Dengan keributan sebesar itu, tidak ada keributan sama sekali, oke? Mu Qing Feng memutar matanya dan hampir pingsan. Malas mendengarkan. Wajah si Hun dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Feng Wuchen sedang mengejek mereka. Bagaimana mungkin si Hun dan yang lainnya tidak tahu? Wajah si Hun tampak garang dan dagingnya berkedut hebat. Dia menatap Feng Wuchen dan berkata dengan kejam, Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Kamu tidak akan bahagia lama-lama. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir sambil menatap si Hun dengan jijik. Si Hun berkata dengan dingin, kau akan segera tahu. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tertawa dingin karena terkejut, dari nada bicaramu, sepertinya kau memiliki kemampuan untuk membunuhku. Aku sangat menantikannya, jangan mengecewakanku. Apakah suku gagak emas dan olah kekosongan surgawi mencoba menindasku dengan jumlah? Aku tidak akan menyetujuinya. Tawa tenang Mu Tianqi terdengar. Ayah, Mu Qing Feng tercengang. Tuan istanamu, Feng Wuchen menoleh karena terkejut. Di void di sebelah timur, Mu Tianqi dan Elder Chi Feng dari Heavenly Emperor's Residence muncul dari udara tipis. Gelombang aura yang luas menyapu seperti longsoran salju. Mu Tianqi memandang Feng Wuchen dan tersenyum gembira, Saudara Feng, jika kamu tidak keberatan, kediaman Kaisar Surgawi dapat membantu. Feng Wuchen tersenyum tipis, tentu saja aku tidak keberatan. Mu Tianqi, istana Kaisar Surgawimu memang bersekutu dengan Feng Wuchen. Apakah kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Si Hun bertanya dengan dingin sambil melotot ke arah Mu Tianqi. Mu Tianqi menatap Si Hun dengan tenang dan tersenyum, Tentu saja aku pernah. Sayangnya, kediaman Kaisar Surgawi tidak seberuntung suku gagak emas untuk memasuki alam abadi. Namun, untuk bertahan hidup, kediaman Kaisar Surgawi hanya dapat memilih untuk melawan. Karena kita tidak ditakdirkan untuk memasuki alam abadi, kediaman Kaisar Surgawi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Daripada menunggu kematian, mengapa tidak mencari jalan keluar lain dan bersekutu dengan Saudara Feng? Mungkin kita bisa bertahan hidup. Mu Tianqi tahu betapa mengerikannya kekuatan Feng Wuchen dan yakin pada Feng Wuchen. Dia sama sekali tidak takut pada suku gagak emas dan kuil kekosongan Surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Bertahan! Wajah jiwa gagak emas penuh dengan penghinaan. Mu Tianqi, apakah menurutmu kediaman Kaisar Surgawi dapat bertahan? Tetua Chi Feng tersenyum tipis, jika kita menang, tentu saja kita bisa selamat. Jika kita kalah, kediaman Kaisar Surgawi tidak akan kehilangan apapun. Yang Maha Kuasa tidak memberi kita kesempatan untuk hidup dan Anda ingin kita menunggu kematian. Belum lagi Yang Maha Kuasa, kalaupun kalah kita tetap melawan. Apakah begitu? Kuharap kau masih bisa tertawa nanti, Sihun mencibir seolah dia sudah bisa mengendalikan segalanya. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak membuang kata-kata lagi dan hanya menunggu dengan tenang hingga ketua gagak emas keluar. Feng Wuchen awalnya berencana untuk bermain perlahan dengan suku gagak emas dan kuil kekosongan Surgawi sampai kuil Dewa Naga dan kuil Raksasa menjadi lebih kuat. Sayangnya, Feng Wuchen tidak bisa mentolerir tindakan gila suku gagak emas. Karena suku gagak emas sedang mencari kematian dan kuil kekosongan Surgawi juga terlibat, maka dia mungkin juga harus membunuh mereka semua bersama-sama. Apakah Feng Wuchen seyakin itu? Melihat wajah Feng Wuchen yang tenang dan tak kenal takut, jiwa gagak emas mulai merasa gelisah. Ia tidak dapat melihat menembus Feng Wuchen dan tidak mengetahui kekuatan Feng Wuchen. Semuanya tidak diketahui. Ruangan itu sunyi senyap sementara semua orang menunggu dengan tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terjadi pergerakan di ruang sunyi yang mati. Berdengung-berdengung. 2747 Ola suci gagak emas langsung berubah menjadi abu, tak menyisakan apapun. Aura kehancuran yang menggetarkan jiwa membuat siapapun yang hadir merasa seolah-olah mereka dapat menghancurkan dunia. Itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Aura kekuatan ini adalah keberadaan paling mengerikan yang pernah muncul di dunia suci. Seorang abadi sejati bintang sembilan. Ayah keluar. Seorang abadi sejati bintang sembilan. Haha. Feng Wuchen, tunggu kematianmu. Golden Crow Mi yang terluka parah tertawa terbahak-bahak. Feng Wuchen tampak tenang dan mengabaikan Golden Crow Mi. Pemimpin kita telah berhasil mencapai dewa sejati bintang sembilan. Itu hebat. Hebat sekali. Tetua jiwa gagak emas sangat gembira. Pemimpin kita telah berhasil menerobos. Dia akhirnya berhasil menembus batas. Golden Crow King yang terluka parah dan anggota klan Golden Crow lainnya merasa gembira seolah-olah mereka telah melihat kemenangan. Aura yang mengerikan. Dewa sejati bintang sembilan jauh lebih kuat daripada dewa sejati bintang delapan. Sang tetua jiwa menatap aulah suci yang hancur dengan ngeri. Seorang dewa sejati bintang sembilan memang mengerikan. Dengan kultivasi pemimpin klan gagak emas, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin sebanding dengan seorang maha kuasa, kata tetua agung Heiya dengan ngeri saat tubuhnya bergetar. Kekuatan mengerikan ini seharusnya mampu melawan Feng Wuchen. Bersama kita, peluang menang akan lebih besar, kata Yuan Hong bersemangat. Apakah ini kekuatan dewa sejati bintang sembilan? Mu King Feng tercengang oleh kekuatan yang tak terbayangkan ini. Wajah Mu Tianqi dipenuhi dengan kengerian. Setelah melirik Feng Wuchen, ketakutan di hatinya berkurang. Feng Wuchen sangat tenang. Dia tidak menggertak. Kekuatan dalam tubuhnya jelas tidak lebih lemah dari dewa sejati bintang sembilan, Mu Tianqi berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah ini penghiburan dirinya. Kekuatan mengerikan milik Golden Crow Kui memang di luar imajinasi. Namun belum cukup untuk membuat Feng Wuchen takut. Itu hanyalah dewa sejati bintang sembilan. Feng Wuchen sama sekali tidak menganggapnya serius. Sudah lebih dari seratus ribu tahun. Akhirnya aku berhasil menembus alam abadi sejati bintang sembilan. Suara gembira Golden Crow Kui terdengar dari istana di bawah. Cukup. Apa yang bisa dibanggakan setelah melahap esensi darah dan asal usul kehidupan begitu banyak orang? Datanglah dan terimalah kematianmu, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan, tetapi dia tahu bahwa banyak orang telah menderita. Mendengar kata-kata arogan Feng Wuchen, Golden Crow Sol dan yang lainnya langsung marah. Tatapan kanibal mereka menyapu ke arah Feng Wuchen. Tidakkah kau lihat bahwa ketua Golden Crow telah berhasil mencapai alam abadi sejati bintang sembilan? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang dewa sejati bintang sembilan puluhan kali lebih mengerikan daripada seorang dewa sejati bintang delapan? Feng Wuchen benar-benar berani bersikap sombong. Dia hanya mencari kematian. Feng Wuchen, jaga mulutmu. Golden Crow Mi berteriak dengan marah, aku sendiri yang akan menyiksamu sampai mati dan memberitahumu apa artinya berharap mati. Ayah. Pukul. Feng Wuchen melambaikan tangannya di udara, dan dengan suara ledakan keras, Jin Wu memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Tamparan ini membuat Jin Wu Mi pusing. Bagaimana dia yang sudah terluka parah bisa menahannya? Dengan satu tamparan, Jin Wu Mi sudah setengah mati. Jin Wu Mi tidak percaya bahwa Feng Wuchen berani menyentuhnya ketika Jin Wu Kui menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan. Apakah otaknya ditendang oleh seekor keledai? Semua orang yang hadir tercengang ketika melihat pemandangan ini. Seberapa sombongnya Feng Wuchen? Tuan Muda, jiwa gagak emas segera melesat keluar dan mengeluarkan ramuan untuk diminum Jin Wu Mi. Suara mendesing. Jin Wu Kui melintas dan menatap Feng Wuchen dengan tatapan dingin dan kejam, bagaikan seekor harimau ganas yang menatap seekor kelinci. Feng Wuchen, aku harus mengagumi keberanianmu. Aku telah menembus alam abadi sejati bintang sembilan, dan kau masih berani bersikap sombong, kata Jin Wu Kui dingin. Pada saat ini, ia berharap bisa memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Patriark, Tuan Muda baik-baik saja. Luka-lukanya telah stabil, kata Golden Crow Soul. Dengan alam abadi sejati dan alam alkemisnya, tidak sulit untuk menyelamatkan Jin Wu Mi. Mendengar ini, Jin Wu Kui merasa lega. Jangan bicara omong kosong, aku sudah membuang banyak waktu menunggumu keluar dari pengasingan. Lakukan saja, kata Feng Wuchen dengan tidak sabar. Melihat sikap Feng Wuchen yang arogan dan tidak menganggapnya serius, Jin Wu Kui sangat marah. Berdengung. Aura dan kekuatan dewa sejati bintang sembilan meledak dan langsung menutupi ruang dunia suci. Ruang dunia suci bergetar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, banyak sekali kultifator di dunia suci yang ketakutan. Banyak orang gemetar dan tidak dapat menjaga keseimbangan mereka. Pemandangan yang menghancurkan muncul di berbagai wilayah Science World. Gunung-gunung suci runtuh, istana-istana runtuh, dan sejumlah besar orang yang lebih lemah memuntahkan darah dari kehadiran yang menghancurkan yang berkuasa atas segalanya. Alam abadi sejati bintang sembilan sungguh mengerikan. Itu belum berakhir. Feng Wuchen, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Teriak Jin Wu Kui dengan marah dan auranya meningkat dengan gila-gilaan. Dengan pikirannya, dia mengeluarkan baju besi kuno, kapak perang kuno, dan artefak suci lainnya. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Kekuatan pemimpin klan kita telah meningkat. Terlalu menakutkan. Ini hanya peningkatan artefak suci. Pemimpin klan kita masih bisa meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, aku khawatir pemimpin klan kita bisa membunuh Feng Wuchen sendirian. Para tetua suku gagak emas dan Jin Wu Kui mundur ketakutan. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, kita tidak perlu melakukan apapun. Minggir, teriak Wang Hun. Mu Qing Feng dan para tokoh penting di Istana Kaisar Surgawi juga mundur jauh. Hanya Feng Wuchen yang tidak bergerak sama sekali. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Teknik abadi kuno. Gergaji emas misterius perubahan surgawi. Jin Wu Kui berteriak dan kekuatannya yang tak terbayangkan bangkit kembali. Auranya menjadi lebih mengerikan dan ruang bergetar lebih hebat lagi. Teknik abadi suku gagak emas. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur kita. Seru Wang Hun. Kekuatan ini telah mencapai tingkat maha kuasa. Jiwa Jin Wu Kui merasa gembira. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis kuno. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Mu Tianqi mengerutkan kening dan matanya penuh ketakutan. Bisakah saudara Feng menang? Mu Qing Feng sedikit khawatir. Kekuatan Jin Wu Kui terlalu mengerikan. Ayah, kau hanya perlu melukai Feng Wu Chen dengan parah. Aku ingin menyiksanya dengan tanganku sendiri dan membuatnya berharap mati saja. Teriak Jin Wu Kui dengan penuh semangat. Kau pasti berharap mati saja. Feng Wu Chen tersenyum dingin. Feng Wu Chen, kau adalah orang pertama dalam sejarah yang membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Aku tidak peduli jika kekuatan di tubuhmu kalah. Kau akan mati hari ini. Teriak Jin Wu Kui dengan marah. Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Kamu terlalu banyak bicara. Feng Wu Chen meliriknya dengan jijik. Kau sedang mencari kematian. Jin Wu Kui sangat marah dan berniat membunuh. Ledakan. Berdengung. Jin Wu Kui berteriak dengan marah. Dia menginjak kekosongan dan melesat keluar dengan suara tajam yang menusup telinga. Dia begitu cepat sehingga dia tiba dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari setengah detik, Jin Wu Kui muncul di depan Feng Wu Chen. Dia tersenyum dingin dan tanpa ampun memukul dada Feng Wu Chen dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini tidaklah mewah, tetapi kekuatannya pasti dapat membunuh seorang dewa sejati bintang delapan. 2748 Ledakan. Berdengung. Telapak tangan kejam Golden Kau Kui mendarat tepat di dada Feng Wu Chen. Tampaknya terlalu cepat bagi Feng Wu Chen untuk bereaksi sama sekali. Dengan suara ledakan, dunia orang suci berguncang. Feng Wu Chen terlempar puluhan ribu meter jauhnya seperti bola meriam. Itu seperti pop hitam. Kekuatan telapak tangan itu begitu mengerikan, bahkan ruang misterius pun terguncang. Saudara Feng, wajah Mu King Feng berubah. Oh, tidak, Mu Tianqi dan Chi Feng ketakutan setengah mati. Feng Wu Chen bahkan tidak bisa menangkis satu telapak tangan. Mu Tianqi, apakah kamu melihat itu? Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Roh orang mati mencibir. Feng Wu Chen tidak dapat menangkis serangan sekuat itu dari Kui Jin, tetua pertama Hei yang berkata dengan penuh semangat. Wajah Mu Tianqi dan yang lainnya menjadi gelap, tetapi mereka tidak punya pilihan selain percaya pada Feng Wu Chen. Kui Jin sudah sekuat ini saat dia menjadi dewa sejati bintang sembilan. Para ahli kekuatan super kuno lainnya semua ketakutan setengah mati oleh kekuatan Kui Jin. Para petinggi lima negara adik kuasa kuno segera pergi menonton pertempuran. Itu hanya satu serangan telapak tangan, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya Golden Crow. Haha, Feng Wu Chen, apakah kamu melihatnya? Itulah kekuatan yang maha kuasa. Mari kita lihat apakah kamu masih berani bersikap sombong. Kui Jin tertawa gembira saat melihat Feng Wu Chen dilempar terbang oleh Kui Jin. Luar biasa, luar biasa. Dia mengirim Feng Wu Chen terbang dengan satu telapak tangan. Feng Wu Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Kui Jin akan menang. Kui Jin sangat gembira. Dia tidak memiliki aura seorang tetua lagi. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah pucat Golden Crow King dan yang lainnya, yang terluka parah. Kui Jin tidak pernah mengecewakan mereka. Itu berlaku di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Setelah melemparkan Feng Wu Chen ke udara dengan serangan telapak tangan, senyum bangga muncul di wajah Golden Crow Kui. Dia merasa lebih percaya diri. Awalnya masih ada sedikit rasa khawatir di hatinya, tetapi sekarang sudah hilang. Feng Wu Chen, sepertinya kekuatanmu paling tinggi di level makhluk maha kuasa. Aku bahkan sengaja menahan sebagian kekuatanku. Golden Crow Kui mencibir puas, seolah-olah dia yakin akan kemenangannya. Wajah Feng Wu Chen tanpa ekspresi saat dia berpikir dalam hati, semakin menakutkan lawannya, semakin bermanfaat bagiku untuk menyempurnakan tubuhku. Itu akan membantuku mengolah tubuh terkuat yang mungkin. Telapak tangan Golden Crow Kui tidak dapat melukai Feng Wu Chen sama sekali. Feng Wu Chen sengaja tidak menghindar, mengabaikan serangan kepala suku gagak emas. Jika Golden Crow Kui tahu bahwa Feng Wu Chen menggunakannya untuk melembutkan tubuhnya, dia mungkin akan muntah darah dan mati. Feng Wu Chen, apakah kamu begitu takut sehingga tidak berani berbicara? Golden Crow Annihilation mengejek. Penampilannya sangat arogan seperti yang bisa dibayangkan. Feng Wu Chen tidak terluka, tetapi dia dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Jiwa orang mati berpikir, dia masih tidak berani meremehkan Feng Wu Chen. Mu Tianqi, Mu Qing Feng, dan yang lainnya semuanya menyadari hal ini, jadi mereka merasa lega. Ledakan. Melihat Feng Wu Chen tidak berbicara, Kui Jin mendengus dingin dan melesat lagi. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan, dan raungannya masih tajam dan menusuk telinga. Bibir Feng Wu Chen sedikit melengkung, dan dia segera melesat keluar. Dia tampak tidak memiliki aura sama sekali, tetapi dia memancarkan tekanan yang tak terlihat dan menakutkan. Ledakan. Berdengung. Pukulan mereka secepat kilat, dan ledakannya memekakkan telinga. Kekuatan tabrakan itu bergulir dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan badai kematian pun melanda. Dalam sekejap mata, badai itu telah menutupi seluruh ruang. Mu Tianqi dan lainnya yang menonton dari jauh semuanya didorong mundur oleh gelombang udara yang menakutkan. Feng Wu Chen, aku tahu kamu tidak lemah, tetapi sebaiknya kamu tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, kata Kui Jin dengan arogan, seolah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen hampir tertawa ketika mendengar kata-kata Kui Jin. Menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dia mungkin bisa menghancurkan Kui Jin dengan bersin. Menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Apakah kamu layak? Feng Wu Chen mencibir, dan penghinaannya terlihat jelas. Wajah Kui Jin menjadi ganas, dan dia berkata dengan dingin, kamu adalah junior pertama yang berani bersikap sombong di hadapanku. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Kui Jin menyerang dengan ganas, tetapi Feng Wu Chen tidak mau kalah. Pertarungan hidup dan mati yang sengit pun terjadi. Ledakan yang memekatkan telinga itu tidak ada habisnya, dan kekuatan tabrakan yang mengerikan itu seperti tsunami, gelombang demi gelombang. Kui Jin terus meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, tetapi dia tidak dapat menekan Feng Wu Chen. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, peningkatan kekuatan Kui Jin tidak mengubah apapun, dan Feng Wu Chen masih bisa bertarung dengannya. Dia tidak dirugikan. Keduanya berimbang dalam pertempuran sengit antara hidup dan mati. Saudara Feng memang bisa bertarung melawan Kui Jin. Mu Tianqi dan yang lainnya merasa penuh harap. Pemimpin klan gagak emas tidak dapat menekan Feng Wu Chen bahkan dengan kekuatan penuhnya. Jiwa orang mati mengerutkan kening. Aku masih belum bisa melihat kekuatan Feng Wu Chen, dan aku tidak tahu apakah Feng Wu Chen menggunakan kekuatan penuhnya, kata Yuan Hong serius. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jiwa gagak emas dan pembasmi gagak emas Feng Wu Chen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Kegembiraan dan kegembiraan mereka sebelumnya telah hilang ketika Feng Wu Chen mampu melawan kepala gagak emas. Semakin mereka menonton, semakin serius mereka jadinya. Akhirnya, mereka mulai khawatir. Kui Jin akhirnya keluar dari pengasingannya, dan mereka mengira bahwa dia dapat menekan Feng Wu Chen, namun dia tidak dapat melakukannya. Apa yang terjadi dengan kekuatan Feng Wu Chen? Aku sudah menggunakan kekuatanku sepenuhnya, tetapi aku masih tidak bisa menahannya. Semua seranganku berhasil diblokir, kekuatan dan kecepatanku meningkat, begitu pula dia. Kui Jin sangat terkejut. Perasaan yang diberikan Feng Wu Chen kepadanya adalah semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Dia melihat semua seranganku, dia bahkan bisa memprediksi gerakanku selanjutnya. Yang paling menakutkan adalah tubuh fisiknya sangat kuat, kata Golden Crow Kui dengan kaget. Pemimpin klan gagak emas, kemana perginya rasa percaya diri dan kesombongan di wajahmu? Apakah hanya itu yang kau lakukan? Feng Wu Chen mencibir dan bertanya. Kau bicara besar. Wajah tua Kui Jin memerah. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wu Chen, kamu tidak memiliki kekuatan seperti ini. Berapa lama tubuhmu bisa menahan kekuatan ini? Seharusnya masih lama, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata. Dia sama sekali tidak khawatir tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan Kaisar Yuan Shi. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan berdarah yang intens itu berlangsung begitu cepat sehingga tidak terlihat. Yang bisa dirasakan hanyalah kekuatan mengerikan dari pertarungan itu. Pertarungan tangan kosong yang berintensitas tinggi berlangsung selama hampir 10 menit. Tidak ada yang lebih unggul. Mereka seimbang. Kui Jin meraih udara dan kapak kuno yang melayang itu terbang mendekat. Dia berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, keluarkan artefak suci milikmu. Kui Jin memegang kapak dan tampak agung. Dia seperti Dewa Perang Sembilan Surga. Tidak perlu. Kamu tidak memenuhi syarat. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Kesombonganmu berakhir di sini, kata Kui Jin dingin saat niat membunuh di matanya meningkat. 2749 Feng Wu Chen, kau bajingan. Beraninya kau meremehkan ayahku. Golden Crow Extermination mengepalkan tinjunya dan meraung. Dia sangat marah. Roh gagak emas menyipitkan matanya, memancarkan niat membunuh. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, bocah sombong, beraninya kau mengatakan bahwa pemimpin itu tidak memenuhi syarat. Jika dia tidak memiliki kekuatan misterius ini, dia tidak akan berarti apa-apa. Huff, dia akan segera tahu akibat bersikap sombong di depan pemimpinnya, kata gagak emas Wu Ji dengan garang. Bukankah Feng Wu Chen terlalu sombong? Apakah dia seyakin itu? Arwah yang telah meninggal itu mengerutkan kening dan mulai khawatir. Ge Yun San berkata dengan serius, anak nakal ini selalu bertindak seolah-olah dia tidak terkalahkan dan tidak menganggap serius pemimpin suku gagak emas. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Yuan Hong, berikan perintah untuk menyerang. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Perintah arwah yang telah tiada. Untuk memasuki alam surgawi, mereka harus bersiap. Semakin kuat Feng Wu Chen, semakin khawatir pula arwah orang yang telah meninggal itu. Kuil kekosongan surgawi tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika mereka melewatkannya, mereka akan menunggu kematian. Iya, kepala kuil. Yuan Hong segera memberi perintah, serang. Pada saat yang sama. Kesombongan Feng Wu Chen telah membuat pemimpin gagak emas benar-benar marah. Perkataan Feng Wu Chen, kamu tidak memenuhi syarat, merupakan penghinaan terbesar bagi ketua gagak emas. Bahkan makhluk yang kuat sekalipun tidak akan berani meremehkan pemimpin gagak emas. Feng Wu Chen hanyalah seorang junior. Bagaimana mungkin pemimpin gagak emas bisa menoleransi kesombongan seperti itu? Ledakan. Pemimpin gagak emas memegang kapak perangnya dan melesat maju, disertai suara yang memekakkan telinga. Seperti sambaran petir ungu, dia tiba dalam sekejap. Kapak perang di tangannya menebas dengan ganas ke arah Feng Wu Chen, disertai kekuatan mengerikan yang dapat membelah Gunung Hua. Melihat sikap pemimpin gagak emas yang mengerikan, jika kapak itu menebas, Feng Wu Chen pasti akan terbelah menjadi dua. Siapapun yang berani bersikap sombong di hadapanku, akan berakhir dengan kematian. Teriak pemimpin gagak emas dengan marah. Kapak perang itu memancarkan cahaya umu terang, mengandung kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Tidak termasuk aku, Feng Wu Chen tertawa dingin. Fakta bahwa Feng Wu Chen dapat tetap tenang dalam menghadapi serangan ganas Golden Crow Kui berarti dia orang gila atau bahkan lebih kuat dari Golden Crow Kui. Jelas, Feng Wu Chen termasuk golongan terakhir. Ledakan. Berdengung. Golden Crow Kui menebas dengan ganas menggunakan kapak perangnya. Cakar Feng Wu Chen langsung menghantam serangan itu. Sebuah ledakan keras bergema, mengguncang langit dan memekakkan telinga. Golden Crow Mi dan yang lainnya menutup telinga mereka. Cahaya yang cemerlang menyelimuti ruang yang gelap, dan kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyapu area itu dengan aura yang ganas. Energi dahsyat itu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Para penonton di kejauhan merasa seolah-olah mereka telah dihantam oleh kekuatan yang jutaan kali lebih dahsyat saat berhadapan dengan energi yang mengerikan ini. Mereka sekali lagi dipaksa mundur. Bagaimana kapak biasa bisa sekuat itu? Feng Wu Chen menangkisnya dengan tangan kosong. Arwah yang telah meninggal itu sangat terkejut, dan kedua matanya yang tua hampir keluar dari rongganya. Feng Wu Chen benar-benar memblokirnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Groomi emas berseru tak percaya, dan ketakutan di hatinya muncul lagi. Dia memblokir serangan kapak perang pemimpin klan dengan tangan kosong, jiwa gagak emas dan yang lainnya tercengang. Ini adalah bentuk puncak Golden Crow Kui, dan serangan kapak perangnya bahkan lebih mengerikan. Namun, Feng Wu Chen menangkisnya dengan tangan kosong. Meskipun dia tidak menggunakan seni abadi, kekuatan kapak itu tetap mengerikan. Namun, Feng Wu Chen memblokir kekuatan penuh Golden Crow Kui dengan tangan kosong, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen. Kekuatan macam apa ini? Mu Tianqi dan para elit istana Kaisar Surgawi lainnya tercengang. Kapak suci gagak emas dikenal sebagai senjata suci terkuat di saman kuno. Wajah Mu Qing Feng penuh dengan kebingungan, dan ekspresinya sangat kaku. Kapak suci gagak emas adalah alasan utama mengapa kekuatan tempur gagak emas Kui dapat mencapai tingkat makhluk perkasa. Bagaimana ini mungkin, gagak emas Kui sendiri tidak dapat mempercayainya, dan berkata dengan kaget, kau memblokir serangan kekuatan penuhku dengan tangan kosong. Golden Crow Kui, kau tidak memenuhi syarat untuk kugunakan senjata suciku. Kau pikir kau sangat kuat, tetapi di mataku, kau hanya biasa saja. Bahkan jika kekuatanmu telah mencapai level makhluk perkasa, itu tetap sampah di mataku. Feng Wu Chen mencibir, memblokir kapak Golden Crow Kui mudah bagi Feng Wu Chen. Kekuatan seorang makhluk perkasa adalah sampah. Beraninya dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Arwah yang telah tiada dan jiwa gagak emas pun tercengang. Dia bahkan tidak peduli pada makhluk perkasa. Bocah, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau bisa menangkis serangan kapak suci gagak emasku. Teriak gagak emasku dengan marah, dan melancarkan serangan ganas lainnya. Wus! Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Sosok Golden Crow Kui melintas di sekitar Feng Wu Chen, dan kapak suci menebas dengan liar, menyebabkan ledakan. Feng Wu Chen masih menangkisnya dengan tangan kosong. Tidak peduli dari mana Golden Crow Kui menyerang, Feng Wu Chen selalu dapat mendeteksinya dengan segera. Semua serangan Golden Crow Kui tidak ada gunanya. Semakin banyak Golden Crow Kui bertarung, semakin terkejut dia. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh Feng Wu Chen. Para ahli dari faksi kuno yang menyaksikan pertempuran itu semuanya dalam keadaan vegetatif. Mereka tidak bisa bergerak atau berbicara. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Kengerian Feng Wu Chen berada di luar imajinasi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Seranganku tidak berguna. Apakah kekuatan makhluk perkasa lebih rendah daripada kekuatan jiwa seorang pecundang? Kui si gagak emas bahkan lebih terkejut, dan dia tidak bisa menerimanya. Dia akhirnya berhasil menembus level Dewa Sejati Bintang Sembilan, dan kekuatannya mencapai level makhluk perkasa, namun kekuatan seperti itu tak ada gunanya di hadapan Feng Wu Chen. Pada saat ini, Feng Wu Chen memberinya perasaan bahwa dia tak terkalahkan. Setelah tebasan dahsyat terakhir, Feng Wu Chen menangkap kapak suci dengan dua jari, dan langsung menetralkan kekuatan mengerikan milik Golden Crow Kui. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, kekuatan seorang makhluk perkasa hanya biasa-biasa saja. Selain itu, kamu bahkan belum menstabilkan level Dewa Sejati Bintang Sembilan, jadi kamu tidak dapat melepaskan kekuatan sejati seorang makhluk perkasa. Bagaimana ini bisa terjadi, gagak emas Kui tercengang? Seberapa besarkah kesenjangan antara keduanya? Seberapa mengerikankah bisa menahan serangan penghancur dari kapak suci itu dengan dua jari? Ledakan Feng Wu Chen mendengus, dan Ki yang mengerikan meledak. Dengan suara ledakan, Golden Crow Kui terlempar. Dia dapat melemparkan Golden Crow Kui terbang hanya dengan satu Ki. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Feng Wu Chen. Kamu tidak bisa memblokirnya lagi. Apakah ini kekuatan dari makhluk perkasa? Feng Wu Chen mencibir, dan penghinaannya semakin kuat. Ark Feng Wu Chen dipermalukan lagi, dan Golden Crow Kui terprovokasi lagi. Kapak suci Golden Crow menebas dengan liar. Swiss Desir Desir Aduh Huff Feng Wu Chen mencibir, dan dia sama sekali tidak peduli. Seni abadi Satu kapak menghancurkan langit dan bumi. Graw Kui emas berteriak, dan kapak suci mengumpulkan kekuatan penghancur dan menyapu. 2750 Ledakan 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 Dengung, dengung Lebih dari seratus kapak energi yang mengerikan melesat keluar satu demi satu, membombardir Feng Wu Chen dengan ganas dan tanpa ampun. Riak energi yang mengerikan itu langsung menelan Feng Wu Chen. Mu Qing Feng mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Saudara Feng, apakah kamu tidak akan menghindar? Kekuatan ini jauh lebih mengerikan daripada kapak sebelumnya. Teknik abadi yang digunakan kepala gagak emas di akhir bahkan lebih mengerikan. Mu Tianqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, bukannya Feng Wu Chen tidak ingin menghindar, tetapi dia tidak menganggap serius kekuatan kepala gagak emas. Bahkan kapak suci gagak emas dan teknik abadi tidak dianggap serius oleh Feng Wu Chen. Mereka telah meremehkan Feng Wu Chen dan terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Kekuatan mengerikan Feng Wu Chen mungkin lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Perkataan Mu Tianqi bukan tanpa alasan. Bukan karena Feng Wu Chen sombong, tetapi suku gagak emas terlalu menganggap diri mereka hebat. Mereka selalu menganggap orang lain lebih lemah dari mereka dan suku gagak emas tidak terkalahkan. Bocah sombong. Kau bahkan tidak menganggap serius seranganku. Semakin lama Golden Crow Mi menatapnya, semakin marah dia. Wajahnya garang dan amarahnya hampir meledak. Dia ingin memakan Feng Wu Chen hidup-hidup. Jiwa gagak emas dan para tetua lainnya tidak lagi semarah sebelumnya. Sekarang, mereka lebih serius dan khawatir. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Wu Chen terlalu kuat dan menakutkan. Mereka sekarang khawatir bahwa ketua Golden Crow tidak akan mampu mengalahkan Feng Wu Chen. Jika ketua Golden Crow dikalahkan, itu berarti kehancuran suku Golden Crow. Di mata Feng Wu Chen, apakah kekuatan suku gagak emas begitu lemah? Jiwa orang mati mengerutkan kening dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Kekuatan ketua Golden Crow sungguh-sungguh sampah di mata Feng Wu Chen. Melihat Feng Wu Chen mengabaikan serangannya, kepala Golden Crow kembali marah. Dia tidak tahan dengan penghinaan yang diterima Feng Wu Chen. Aku tidak percaya kau bisa mengabaikan teknik abadiku. Kepala Golden Crow menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia dengan gila mengaktifkan kekuatannya dan menembakkan kapak energi yang mengerikan itu. Gemuruh. Berdengung. Lebih dari seratus kapak energi yang mengerikan membombardir dunia orang suci dengan ganas. Kapak-kapak yang berukuran beberapa ratus ribu meter dan bahkan lebih mengerikan meluncur, bertabrakan dengan ganas. Ledakan menggema di seluruh dunia orang suci saat riak energi destruktif yang tak terbayangkan segera meluas hingga jarak satu juta meter. Huff, kalau kau tidak menghindar, aku akan lihat bagaimana kau mati. Kata Extermination of the Golden Crow dengan garang. Saya harap teknik abadi pemimpin klan dapat melukai Feng Wu Chen. Jiwa gagak emas mengerutkan kening dalam-dalam, mata tuanya menatap ke pusat ledakan itu. Kekuatan teknik surgawi pemimpin suku gagak emas adalah sesuatu yang bahkan makhluk kuat tidak berani meremehkannya. Feng Wu Chen tidak menghindarinya, jadi mungkin itu bisa melukainya. Kata gagak emas Wu Ji dengan sungguh-sungguh. Dia tidak sabar menunggu Feng Wu Chen terluka parah. Sang Revenant berkata dengan suara yang dalam, Patriark gagak emas mungkin tidak dapat melukai Feng Wu Chen. Kita semua telah melihat kesombongan bocah ini. Jika dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri dan kekuatan, dia pasti tidak akan berani melakukan ini. Dia dapat menangkis kapak Patriark gagak emas dengan tangan kosong, tetapi siapa yang tahu apakah Feng Wu Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika Revenant mengatakan hal itu, wajah Golden Crow Soul dan yang lainnya menjadi semakin tidak sedap dipandang dan khawatir. Perkataan Sang Revenant itu bukan tanpa alasan. Kekuatan teknik surgawi milikku adalah sesuatu yang bahkan makhluk kuat tidak berani meremehkannya. Itu seharusnya cukup untuk melukai Feng Wu Chen. Golden Crow Kui mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pusat ledakan. Riak energi yang merusak pastinya merupakan keberadaan yang paling mengerikan dalam sejarah dunia suci. Berbagai kawasan di dunia suci telah menderita berbagai tingkat kerusakan, seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi berkekuatan 12 skala riter. Seiring berjalannya waktu, riak energi yang merusak berangsur-angsur menghilang, dan getaran di ruang angkasa pun menghilang. Ruang gelap juga berangsur-angsur mendapatkan kembali cahaya. Pemusnahan gagak emas mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah sambil menggertakkan gigi, lebih baik dia terluka. Dengan begitu, bahkan jika ayah tidak bisa mengalahkannya, kita masih bisa membunuhnya bersama-sama. Itulah yang dipikirkan semua orang. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup. Mereka menatap ke arah Feng Wuchen tanpa berkedip. Semua orang tidak sabar untuk mengetahui situasi Feng Wuchen. Perlahan-lahan, sosok Feng Wuchen muncul di depan mata semua orang. Saat mereka melihat Feng Wuchen, reaksi pertama semua orang adalah seolah-olah mereka telah melihat hantu. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka tercengang. Ayah, apakah ini nyata? Mu Qing Feng bertanya dengan suara gemetar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Mu Tianqi sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak mungkin. Extermination of the Golden Crow adalah orang pertama yang berteriak ketakutan. Dia berkata dengan kaget, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya kalau dia tidak terluka. Teknik surgawi ayah sangat mengerikan. Dia tidak memiliki pertahanan apapun. Bagaimana dia bisa selamat? Bagaimana ini mungkin? Teknik surgawi pemimpin klan kita bahkan tidak bisa melukainya. Golden Crow soul tercengang dan ketakutan luar biasa. Wajah Golden Crow Wuji sangat pucat. Dia berkata dengan putus asa, sudah berakhir. Pemimpin klan kita bahkan tidak bisa melukainya dengan seluruh kekuatannya. Dia sama sekali bukan tandingannya. Klan Golden Crow kita sudah tamat. Dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mataku mempermainkanku? Yuan Hong ketakutan setengah mati. Jiwa orang yang sudah meninggal itu bergetar hebat. Wajah tuanya sangat pucat. Dia berkata dengan linglung, kekuatan Feng Wu Chen sudah mencapai tingkat berapa. Bahkan kekuatan makhluk agung tidak dapat menyakitinya. Golden Crow Kui, yang memegang Golden Crow Secret Axe, gemetar. Ekspresinya kaku dan ketakutan. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Feng Wu Chen muncul di depan mata semua orang. Dia tidak terluka. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Senyum tipis muncul di wajah Feng Wu Chen. Dia tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Pemimpin klan gagak emas, kekuatan teknik surgawi milikmu tidak begitu hebat. Apakah serangan tadi sudah menjadi kekuatan terkuatmu? Feng Wu Chen berkata sambil menyeringai. Ketakutan di mata Golden Crow Kui semakin kuat. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur. Kepercayaan dirinya telah sirna. Ia tampaknya telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Melepaskan kekuatan penuhnya, menggunakan kapak suci gagak emas, dan menggunakan teknik surgawinya. Ini sudah menjadi kekuatan puncak gagak emas Kui. Dia sudah pasti mencapai tingkat makhluk agung. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan yang begitu mengerikan, Golden Crow Kui sama sekali tidak dapat melukai Feng Wu Chen bahkan setelah mengerahkan segenap kekuatannya. Bahkan jika ada teknik surgawi yang lebih mengerikan, hasilnya mungkin akan sama saja. Alasan mengapa Feng Wu Chen tidak menghindar adalah untuk membiarkan Golden Crow Kui merasakan ketakutan yang hebat dan keputusasaan yang ekstrim. Dia ingin membiarkan pertahanan psikologis Golden Crow Kui perlahan runtuh dan akhirnya kehilangan keinginannya untuk bertarung. Melihat ketakutan dan keputusasaan yang amat sangat di mata Golden Crow Kui, Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Pemimpin klan Golden Crow, bukankah kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri? Tidakkah kau pikir aku sedang meremehkanmu? Mengapa saya merasa Anda sangat takut? Di mana auramu saat ini? Ketakutan, keputusasaan, kengganan, kehinaan, dan emosi-emosi lainnya menyerbu hati Golden Crow Kui, menyebabkan dia hancur total. Dia, kekuatannya jelas lebih mengerikan daripada makhluk agung. Bahkan lebih mengerikan daripada yang kalah. Golden Crow Kui akhirnya menyadari betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Pemimpin klan gagak emas, apakah Anda merasa takut dan putusasa? Apakah kamu merasa betapa menggelikannya dirimu? Feng Wu Chen bertanya dengan senyum dingin. Dia berjalan di udara selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambil Feng Wu Chen membuat Kui Jin merasa seolah-olah tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.